Intro Semoga saya bisa bergabung di program praktisi mengajar yang diinisiasi oleh Kementerian Penyelidikan dan Kebudayaan Reset dan juga Teknologi Ini penyelidikan penyelidikan sangat luar biasa supaya kalian bukan hanya belajar di dunia kelas atau kampus kalian bisa mendapatkan berbagai pengalaman dari praktisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa saya ada di sini dihadapan teman-teman semua pertama karena saya merasa dunia pendidikan adalah dunia yang menjadi salah satu concern saya karena saya percaya bahwa education tool is the basic foundation untuk bisa punya perubahan, life-changing experience you can get it through education dan mudah-mudahan siapa yang coba saya share ke teman-teman mahasiswa sedikit banyak membawa manfaat ada yang bisa dibawa pulang dari apa yang saya sampaikan karena sebenarnya kalau ditanya materi spesifiknya apa oke kita berbicara mengenai pengembangan diri kita berbicara mengenai profesionalisme dalam bekerja work ethic gitu ya dan digital ethic dan berbicara tentang profesi tapi sebagian besar pada akhirnya saya juga akan membicarakan berdasarkan pengalaman yang saya lakukan dan sebagai seorang praktisi pada bidang yang saya menurut ini ya hambatan-hambatan itu yang akhirnya ketika itu kita bisa mengobrol, sebesar kita lewati itu ada satu poin yang nambah di dalam diri kita untuk berjumpa tentang rasa yang sendiri disitu nilai self-esteem yang nambah dia kurang-kurang unikan greatness starts with being grateful being grateful untuk saya banyak karena saya yang mencukur is the story that kalian punya hari ini dan mudah-mudahan sih itu bisa ditangkap oleh teman-teman mahasiswa dan kalau program ini bisa terus berjalan dan mudah-mudahan semakin banyak praktisi yang bisa terlibat semakin banyak orang-orang yang profesional pada bidangnya bisa mau meluangkan waktunya untuk terlibat dalam program praktisi mengajar saya rasa ini akan memberikan dampak yang sangat amat luar biasa positif bagi pengembangan pendidikan Indonesia ketika saya dulu sekolah bertemu dengan seseorang yang mungkin sudah punya pengalaman kerja dan bisa berbagi itu laksuri seru banget ya karena Mas Reza cerita dari pengalaman dia jadi best on experience bisa menambah motivasi kita tentang profesionalisme, etika, dan lain-lain benar-benar ngasih insight baru ke kita apalagi kita sebagai mahasiswa dan karyanya juga sebagai aktor dan pemaparan materinya tuh mudah banget untuk kita pahamin sih sebagai generasi muda Mas Reza juga menciptakan dari awal gitu profesionalisme itu kayak gimana jadi kita kayak bisa menambah ilmu gitu kak biar bisa survive setelah lulus dari kampus ini kesannya seneng banget pokoknya program Merdeka Belajar ini praktisi mengajarnya luar biasa yang pasti mahasiswa saya mendapatkan pengalaman yang banyak ya aduh saya bersyukur banget hari ini kita bisa menjalankan programnya dengan baik saya seneng sekali melihat bahwa ada praktisi dari dunia perfilman ya dari profesional mengajar sharing experience juga kepada rekan-rekan mahasiswa di UNJ harapannya lebih banyak lagi nih aktif aktris kemudian profesional praktisi mau datang ke kampus untuk membagi sharing kesan pengalaman dan ada hal-hal yang tidak bisa di textbook kan begitu dan harus di sharing dengan personal touch so mantap luar biasa hari ini Kampus Merdeka, Indonesia, Indonesia terima kasih Terima kasih.